Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Dan di area sini terdapat area untuk duduk-duduk para wakganya. Nah, untuk kalian yang sudah penasaran seperti apa ya show unitnya Kak Son, tonton terus video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai aja review-nya sekarang! Kak Son berada di lokasi yang sangat strategis. Hanya 15 menit ke Mall Sumarekonserpong, Sekolahan Penabuh, Tarakanita, Pasah Modern Sinpasah, dan lain-lain. Lokasinya berada di kawasan Sayentia. Sangat dekat juga ke UMN. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri itu adalah UMN. Di kawasan Sayentia sendiri sudah terdapat banyak klaster-klaster sebelumnya. Seperti klaster Darwin, klaster Aristoteles, Newton, Pascal, Maxwell, Faraday, dan juga lain-lain. Kita sudah hampir sampai nih di kakson, teman-teman. Kita sudah berada di bagian depan rumahnya yang tipe 8 dikali 13,5. Di bagian depan sudah terdapat karpot untuk satu mobil. Dan sudah diberikan kanopi dari kaca juga nih teman-teman. Di bagian samping masih terdapat taman dan juga teras. Teras yang sangat besar. Nih lihat teman-teman, terasnya besar kan? Di sini kalian bisa menaruh kursi untuk duduk-duduk sambil ngeteh maupun ngopi-ngopi cantik nih di pagi maupun sore hari. Kalian juga sudah akan dapat aksen batu seperti ini nih teman-teman. Jadi pada saat kalian sedang duduk di sini, orang yang lewat depan rumah kalian tidak langsung lihat ke dalam ya. Pintunya juga sudah smart dog lock lho. Sudah dilengkapi dengan kamera, jadi kalian bisa melihat tamu siapa yang datang melalui kamera di dalam rumah. Nah begitu masuk, kita akan bertemu dengan ruang tamu yang sekaligus sebagai living room. Kalian bisa menaruh TV di area sini teman-teman. Untuk lantainya sudah HT 60x60 ya. Nah di bawah area tangga sini kalian masih bisa manfaatkan menaruh lemari untuk pajang-pajangan ya. Kita lanjut ke sebelah kiri terdapat area dining room dan juga area kitchennya yang menyatu. Nah di bawah terdapat satu kamar tidur untuk orang tua maupun untuk tamu. Kamar ini ukurannya cukup besar loh teman-teman yaitu 4x3. Sudah dilengkapi dengan jendela juga yang menghadap ke area depan rumah. Sehingga untuk sirkulasi dan pencahayaan kalian tidak usah khawatir. Untuk semua kamar di rumah ini juga sudah dilengkapi dengan laminated floe. Nah enaknya lagi nih teman-teman rumah di kaksot ini kamar mandinya itu rata loh. Jadi buat kalian yang ada orang tua cocok banget nih. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan area shower, kloset dan juga wastafel. Kalian tinggal tambahkan shower screen aja ya biar airnya tidak basah keluar. Nah ini adalah area kitchennya nih teman-teman. Kita lanjut. Masih terdapat area belakang juga nih teman-teman. Nah di area sini adalah area laundry dan juga kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Keren banget kan teman-teman rumah ini. Ukuran 8x13.5 sudah terdapat kamar tidur dan kamar mandi untuk ART loh. Dan masih terdapat area taman juga. Oke banget kan layoutnya. Nah disini kalian bisa taruh mesin cuci nih karena sudah disiapkan untuk keran dan juga colokan listriknya. Disini adalah area menjemuh dan juga kalian bisa jadikan sebagai area taman nih. Dan juga area void untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Mungkin kalian bisa tambahkan untuk kanopi ya di bagian ini teman-teman. Sehingga kalau kalian jemuh baju pada saat hujan baju kalian tidak akan basah. Sekarang kita lanjut ya ke lantai 2 nya nih teman-teman. Nah ada lagi nih yang spesial dari rumah ini nih teman-teman. Ayo siapa yang bisa tebak nih. Nah ini dia nih teman-teman. Terdapat skylight load di area tangga sini. Sehingga pencahayaannya benar-benar oke banget. Kalian tidak perlu nyalain lampu lagi nih di siang hari. Sehingga pastinya jadi hemat energi dong. Nah sekarang kita udah sampai nih di lantai 2 nya teman-teman. Kalian bisa lihat luas banget kan ya. Di area sini kalian bisa manfaatkan sebagai area untuk WFH maupun untuk online school. Cocok banget ya untuk kondisi pandemi seperti ini yang banyak melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Untuk pencahayaannya kalian juga gak usah khawatir karena sudah terdapat jendela yang menghadap ke area belakang rumah. Untuk luas tanahnya adalah 108 meter persegi dengan ukuran 8 x 13,5. Nah untuk luas bangunannya kalian bisa pilih. Ada yang tipe standar dengan luas bangunan 121 meter persegi dan tipe premium 134 meter persegi. Apa sih bedanya tipe standar dan juga tipe premium? Nah kalau tipe standar itu kamarnya hanya ada 3 sedangkan di tipe premium sudah 4 plus 1. Nah untuk yang tipe rumah contoh ini adalah yang tipe premium kamarnya sudah 4 plus 1. Nah ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 2 nih teman-teman. Di area shower sini kalian tinggal tambahkan shower screen aja ya biar airnya juga tidak keluar. Di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur. Sekarang kita lanjut lagi nih ke kamar tidur yang kedua. Nah ini adalah kamar tidur anak yang kedua nih teman-teman. Di kamar tidur yang kedua ini bukaan jendelanya lebih besar dan menghadap ke area depan rumah. Penasaran gak sih kalian untuk rumah sebagus ini berapa ya harganya? Harganya mulai dari 2,5 miliaran saja loh. Untuk cara bayangnya pun kalian bisa pilih nih. Kalian bisa dengan tunai keras, KPR ekspres, cicil bak tahap 12 kali maupun 24 kali. Kamar anak ini juga sudah terdapat balkon loh teman-teman. Nah ini dia nih balkonnya. Dari balkon sini kalian bisa melihat pemandangan yang ada di luar rumah. Dan juga balkon ini uniknya nyambung loh sama balkon kamar utama. Nanti Juvie akan ajak kalian lihat dari kamar utama ya. Pada saat kalian membeli rumah ini kalian akan dapat kosongan ya teman-teman. Nah ini adalah master bedroomnya nih teman-teman. Di master bedroom ini kalian sudah dapetin kamar mandi di dalam loh. Untuk pencahayaannya enggak main-main nih teman-teman. Kacanya full seukuran lebar dari kamar ini. Sudah terdapat balkon juga nih teman-teman di kamar utama. Nah di balkon ini yang tadi bisa nyambung ke kamar tidur anak nih teman-teman. Ukuran balkonnya memanjang sehingga kalian masih bisa menaruh dua atau tiga kursi di area balkon ini. Nah ini teman-teman nih bisa nyambung kan ke area kamar tidur anak. Selain cara bayar yang cukup fleksibel terdapat promo khusus launching loh teman-teman. Mau tahu enggak nih kalian promonya apa? Nah buat kalian yang masukin NUP sebelum tanggal 17 Oktober. Kalian akan dapetin free cabinet living room dan juga kitchen set by Ikea loh. Nah enak bener kan teman-teman? Segera kalian manfaatin ya promo ini. Ayo segera aja langsung kontak Juvai untuk janjian showing unit. Nah ini adalah kamar mandi di master bedroom nih. Kamar mandinya kombinasi warna hitam dan juga warna putih. Di area shower menggunakan keramik motif mahmeh berwarna hitam sehingga memberikan kesan mewah. Rumah ini ditawarkan dengan harga mulai dari 2,5 miliaran saja. Untuk NUP sudah dibuka dari tanggal 4 Oktober dan akan ditutup tanggal 20 Oktober nanti. So buat kalian yang tinggal dengan rumah ini, segera hubungi Juvai ya. Jangan sampai unitnya sudah kehabisan. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax